Terima kasih. Alhamdulillah, jika semuanya sehat. Ya, sebelum kita mulai mata pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Bagus dipimpin doanya. Untuk mahalwari kita berdoa pada hari ini, mari kita berdoa menurut pekerjaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ini saya akan mengaksan dari teman-teman ya. Ya, Bu. Bagus Tiawan. Hadir, Bu. Nadia Kusumaningro, Nono Khairia, Hadir, Karima Rizani, dan yang terakhir Yulia Isnaini. Ya, Alhamdulillah ada semua. Dan ini seperti-sepertinya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, disini saya ingin bertanya. Malu teman-teman, kenapa sih kita berkeringat? Ada yang tahu? Kenapa kita berkeringat? Dalam kulit itu ada pelanjar keringatnya mungkin. Apa yang menyebabkan kita berkeringat kalau seperti itu? Kegiatan. Kegiatan. Terus apa lagi? Makan pedas. Makan pedas, ya. Terus apa lagi? Lelah. Lelah, iya bisa itu. Kebanyakan lain. Banyak minum. Banyak minum. Kebunungan. Kebunung, iya bisa jadi. Ini kan bayang minum jadi sering kencing. Kebanyakan olahraga. Kebanyakan olahraga. Kebanyakan olahraga, iya benar. Cuma teman-teman benar. Nah, kalian tahu nggak apa sih yang ada dalam keringat, yang dikeluarkan dari keringat? Itu bu, air. Eh, kok ingin sisa-sisa metabolisme. Sisa-sisa metabolisme. Oh iya, seperti itu. Jadi, keringat itu termasuk dari sisa-sisa metabolisme dari kita ya teman-teman. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan sistem ekskresi. Nah, pada kali ini kita kan masuk ke materi ini ya. Sistem ekskresi. Apa sistem ekskresi itu? Nah, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Contohnya kan keringat ya. Keringat itu keluar dari kulit. Teman-teman pasti sudah tahu. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kalau jika metabolisme yang sudah tidak dikeluarkan oleh tubuh itu tidak dikeluarkan, maka itu bisa menjadi penyakit untuk kita teman-teman. Nah, di sini yang mengalami ekskresi tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup. Apa yang berada di golongan kingdom animalia itu mengalami sistem ekskresi. Tapi pada materi kali ini akan dikomposkan ke manusia. Teman-teman pasti sudah tahu kan ada beberapa organ dari itu sistem ekskresi. Ya. Jadi, Mas Bagus sebutkan satu. Genjel, Bu. Ya, lu enak. Maru-maru. Hati. Ya, Mbak Karimak. Pulit. Pulit. Dari Mbak Yulia. Yang belum, yang mengolah itu tempat polsat daerah. Mau nyaring daerah. Tepunggi saja. Iya, kenjel. Kenjel tadi sudah ditepunggi. Oh, segera ya. Apa lagi ya? Oh, sudah ya. Sudah semua. Ada satu yang belum. Ada yang tahu? Atau. Hati. Oh, hati. Hati kan juga itu tempat pepatan apa? Tempat ekskresi. Tempat organ ekskresi ya, teman-teman. Nah, dari apa banyaknya ini, organ ini, apa dibutuhkan untuk sistem ekskresi itu tadi? Nah, kemarin sudah dihitungkan, sudah dipentuk menjadi beberapa kelompok. Sudah, Bu. Nah, buat kali ini, kita akan membahas dua organ dari ini, dari sistem ekskresi manusia. Yaitu, dari kelompok satu akan membahas ginjal, dan kelompok dua akan membahas keringat. Sudah, tahu kan? Kulit, Bu. Eh, oh iya, maaf. Maaf, ya, maksudnya kulit yang akan membahas keringat terhadap itu. Jadi, bisa langsung dihitungkan. Iya, Pak. Pak Rima, apa itu kelompok, Pak Rima? Ayo, kelompok, Bu. Tiga. Berarti kita berhitung. Berarti kita berhitung. Saya kasih waktu berapa? Lima menit, ya? Jangan, Bu. Sementara 10 menit. Sementara 10 menit. Iya, iya, silakan. Iya. Iya. Di dalam ginjal, ini ada tiga bagian. Yang pertama itu kortex, terus yang di bawah mana? Main di bawah, ada minjah, terus ada ruang kosong, diterima kasih. Mana, gambangnya mana? Ini, ini. Ini gambangnya. Oh, iya. Pulsik genjil itu salah satunya ada yang membutuhkan urin, ya? Oh, iya, memang genjil itu untuk membutuhkan urin. Berarti prosesnya yang pertama itu, gini, darah kan disaring di tempat filtrasi. Di glomerulus. Apa ya? Di glomerulus. Di glomerulus. Di glomerulus kan terjadi di proses penyaringan darah. Terus setelah di tubulus, nanti, berlanjut di tubulus, eh setelah di glomerulus, berlanjut di tubulus, panggungan terus distal. Nah, di distal itu terjadi proses reabsorpsi, berarti darah yang sudah masuk di glomerulus terus diserap kembali zat-zat yang masih berfungsi, yang masih digunakan untuk tubuh, kemudian langsung dialirkan ke tubulus panggungan terus proksimal. Di glomerulus, kemudian langsung menggunakan tubulus panggungan terus proksimal itu apa? Tumpah aja, tumpah aja, tumpah, apa? Tumpah aja, tumpah apa? Baci, kayaknya itu ya, apa proses penambahan zat-zat, penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Setelah itu masuk di urethra. Urethra itu urin yang sebenarnya langsung dialirkan ke kantung kemi, kemudian dikeluarkan oleh urethra. Nanti kita urinnya seperti itu ya? Bagaimana kalau misalnya kalau urinnya kita, apa namanya, belum dikeluarkan dari glomerulus misalnya, apakah bisa terjadi penyakit atau gimana? Kan itu sudah, itu sih apa ya, proses itu kan sudah, satu kesatuan sudah, itu sih. Termasuk urutan kalau, oh iya bakal menyimbangkan penyakit. Itu sudah, itu apa lagi? Apalagi kalau misalnya nggak minum ayam putih banyak, itu kan misalnya banyak penyakit, gagal ginja, gitu. Satu, dua, tiga. Eh Rim, kemarin kita dapat itu ya, yang kulit. Terus kalau mau belajarnya itu, di dalam kulit ada apa aja sih? Kan kulit kan ada dua lapisan, epidermis sama dermis. Kulit itu mempunyai lima lapisan, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum brusidum, dan stratum corneum. Terus, kamu tahu apa aja tentang kulit? Nah, aku itu bagian itu, dermisnya itu ada kelenjar-kelenjarnya, atau saluran-saluran apa gitu ya. Nah, itu kan kalau nggak salah kelenjarnya itu ada dua. Keringat sama kelenjar sebum, atau kelenjar minyak. Fungsinya itu untuk mengeluarkan, itu kayak, apa ya, mengeluarkan keringat dan minyak. Jadi, itu sisa-sisa metabolismenya dikeluarkan berupa itu, cairan keringat itu. Kerja kelenjar keringat itu gimana? Aku sih itu. Ini? Iya. Dari sistem pusat hipotalamus. Oh ya, fungsi hipotalamus itu memotori dan mengendalikan suhu udara. Sudara. Sudara. Kemudian, itu ada pengeluaran keringat yang berlebihan pada pekerja berat itu, mengandung, pokoknya itu kalau kelenjar keringatnya mengeluarkan banyak cairan itu, artinya, kadar garam dalam tubuh kita itu banyak yang keluar. Jadi, nggak heran kalau misalkan kita berkeringat itu pasti rasanya kan capek, terus lesu gitu kan. Seperti itu. Oh ya, kulit itu juga bukan cuma pengajar keringat. Itu juga bisa jadi, apa ya, kayak pengatur tubuh tubuh. Kan juga menyimpan lemak di bawah. Itu kan ada cadangan makanan kan di lemak. Bisa buat cadangan makanan juga buat melindungi kulit itu dari gesekan-gesekan. Kira-kira ini udah cukup ya kayaknya. Nanti kita presentasi di depan kan. Iya. Aduh. Iya. Buku. Untuk berdiskusi teman-teman sudah habis. Bagaimana? Sudah berdiskusi kan? Ya Bu... Jadi nanti ini maju dari kelompok satu dulu ya, yang mau bahas ginjal. Pemahkilan satu saja. Ayah, si kita mau wakili dari kelompok satu. Iya, Pak. Ini yang... Ini yang... Nadiya. Apa yang maju semua, sekali ke satu-satu Bu? Satu saja. Jelaskan, apa yang dari teman-teman discusikan tadi, coba dijelaskan dari depan semacam itu. Buku buku boleh, Bu? Boleh, ya, boleh, silahkan, nggak apa-apa Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pagi ini saya akan menjelaskan apa yang tadi didiskusikan bersama kelompok satu, bersama Mas Kusus dan Mbak Nurukis Diskusi taji itu membahas terkait dengan ginjal Seperti kita tahu bahwa ginjal merupakan organ ekskresi pada manusia Bukan hanya pada manusia, tetapi bisa juga pada hewan Tapi kita lebih fokuskan kepada manusia Nah, bagian ginjal itu ada tiga, yaitu kortex, medula, dan pelvis Ginjal itu berwarna merah, sebetulnya itu seperti kacang merah, kecil, kecil-kecil Nah, ginjal itu ada biasanya itu untuk tempat pembentukan kurin, seperti itu Ada juga bagian-bagian dari ginjal, itu masih-masih ya Terus, untuk jika kita tidak merawat dengan baik ginjal kita Maka, ginjal itu bisa menyebabkan penyakit Kita itu bisa terkena penyakit Ya, salah satunya jika kita tidak minum air putih banyak, banyak-banyak Minimal itu kan, seperti kita tahu ya, satu hari itu 8 liter ya, Bu Benar, Bu? Akan-kan 18 Oh, 18, iya Aku, 2 liter sama dengan 8 gelas 18, kalau kita tidak meminum maksimum, ya biasanya kurang lebih 8 gelas Maka, setiap hari Maka kita itu bisa terkena penyakit, bisa nanti penyakit juga ginjal, kecil-kecil Terus, kalau misalnya minum-minumannya berwarna seperti, apa ya, yang berwarna apa? Marimans Ya, marimans Terus, seperti ice Sekali, kalau ada warna-warna yang karena ada warna pink, ada warna coklat Itu nanti bisa dibawakan penyakit ginjal Yang nantinya, jika penyakit sudah terkena penyakit misalnya berwarna ginjal Nanti bisa, nanti bisa, nanti bisa Oh, cuci darah, seperti itu, satu minggu dua kali Udah, Bu Udah? Udah 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 Udah, Bu Udah 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 Ya, terima kasih Nanti ditambahin ya, sama Ibu Saya luluskan, u Makasih Wassalamualaikum on Waalaikumsalam maraf Jadi kumpos yang Ba Sketch ya Memberikan apa, penjelasan sedikit tentang ginjal Ya disini saya akan menuruskan Dari apa yang disebutnya di komak 1 Teman-teman bisa melihat, disini ada organ ginjal ya Ya Nah Nah Dari organ ginjal itu benar Ada beberapa bagian Bagian luar Yang ini Ini disebut dengan kapsula baumen Ini merupakan bagian terluar dari ginjal ya teman-teman Yang melapisi ginjal Kemudian ini bagian dalam Yang ini merupakan Kortex Nah di bagian dalamnya lagi ini ada saluran-saluran ya teman-teman Itu ada yang dinamakan tubulus contortus distal Tubulus contortus praksimal Dan tubulus colatifus Nah tubulus-tubulus ini merupakan Tempat terjadinya proses Seperti yang disebutkan ada vira Itu singkatan agar lebih mudah ya teman-teman Yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi Nah filtrasi itu merupakan Proses pertama yang terjadi untuk Pengolahan urin Itu terjadi di glomerulus Di bagian Dari ginjal ini Nah disitu dia itu pembentukan urin primer Urin pertama yang masih Mengandung ada amonia Yang masih mengandung Zajat yang tidak berguna Dan zajat yang berguna yang masih dibutuhkan Tupu Kemudian setelah dari vira Akan masuk ke proses yang namanya augmentasi Nah disini Augmentasi itu terjadi di tubulus contortus proksimal Disini sudah mulai terbentuk urin sekunder Nah disini tuh yang Bahan-bahan yang masih digunakan itu Sudah dipisahkan dari yang tidak berguna Nah disini hanya tinggal yang tidak berguna Kemudian yang ketiga itu ada Augmentasi Itu terjadi di tubulus kolektifus Nah ini merupakan urin yang sebenarnya Yang akan dibuang Yang sebelum dibuang itu kan Tadi kayaknya ada yang bertanya Kalau urin sebelum dibuang itu bagaimana ya Itu masuk ke yang namanya Kandung kemih atau fiska urinaria Nah disitu urin ditampung Ketika urin belum penuh Kan kita belum ada hasrat Untuk mengeluarkan urin itu tadi ya Buang air kecil Nah ketika Kandung kemih itu sudah penuh Maka kita pasti kan ada hasrat Ingin buang air kecil Nah dari situ kenapa kita punya hasrat Apa? Buang air kecil Dan juga bener Dikatakan oleh Mbak Nadia Untuk menjaga kesehatan ginjal kita Kita memang harus minum Itu ya Mbak Air putih 8 gelas Bukan 8 liter Nanti takutnya kumbung ya Mbak 8 gelas atau 2 liter Nah itu untuk menjaga ginjal kita Agar tetap lihat Dan juga Kalau bisa teman-teman itu Jangan minum minuman yang berwarna Seperti yang disebutnya tadi Seperti apa ya Alek-alek Oh sebut merek ya Maksudnya yang menggunakan pemanis buatan Perasa buatan Itu kalau bisa Sealami mungkin Bisa minum jus atau apa gitu Jamu Bu Jamu ya itu juga baik Ya sekian dari ini ginjal ya Sekarang kita masuk ke kelompok 2 Tentang kulit Dijelaskan kepahamnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman masih sehat semua kan? Sehat Oke Di sini saya akan membaca Mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan Mbak Karima Lissani Tentang kulit Tadi hasil diskusi saya itu Di dalam kulit ada dua lapisan Yaitu epidermis dan dermis Dalam epidermis itu ada Ada lima lapis epidermis Yaitu stratum basal Stratum spinosum Stratum granulosum Stratum lucidium Dan stratum corneum Kemudian di dalam Di bawahnya epidermis Ada dermis Yang di dalam dermis itu ada Kelenjar keringat Kemudian ada kelenjar minyak Dan ada akar rambut Serta ujung sarap Di dalam kulit Seperti kita ketahui Kulit itu memiliki fungsi untuk Mengeluarkan zat-zat berupa keringat Nah di sini Seperti pada mind mapping Yang sudah dibuat oleh Beguruh kita yang cantik ini Saya akan menjelaskan Di sini itu ada bagian-bagiannya ya teman-teman Nah yang ini itu Kan ini rambut-rambutnya itu Di sini ada akar rambut Kemudian ini ada ujung syaraf Dan ini bagian epidermis Kemudian dermisnya itu ada di sini Di dalam dermis Ini ada Kelenjar sebum Dan kelenjar keringat Kelenjar sebum itu Berfungsi untuk mengeluarkan minyak Dan kelenjar keringat Berfungsi untuk mengeluarkan keringat Yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh Saya kira Persentase saya Cukup sampai di sini Dan akan dilanjutkan oleh Buku Rudia Yang akan lebih menjelaskan lagi Tentang kulit secara lebih mendalam Terima kasih Tadi sudah benar apa yang dijelaskan dari Mbak Yulia Dari kulit memang ada dua bagian ya teman-teman Yang paling atas merupakan kulit bagian epidermis Nah bagian atas ini epidermis merupakan bagian yang digunakan untuk melindungi kulit pada bagian luar Secara jaringan kulit bagian luar itu terdiri dari jaringan epitel berlapis keratin Kenapa keratin? Ya itu tadi kan dari struktur mempengaruhi fungsikan sebagai palindung Ternyata itu kan sangat keras ya Tentang kulit bagian luar itu Tentang kulit bagian luar itu Nah untuk itu untuk melindungi Kemudian bagian bawahnya ini merupakan dermis Yang terdapat ya benar tadi ada akar rambut yang akan tumbuh rambut dikering Kemudian ada di sini kelinjar, ada kelinjar keringat, ada kelinjar minyak yang akan memakan keringat dan akan memakan minyak Nah sekarang saya ingin bertanya Teman-teman tahu enggak kenapa teman-teman berjerawat? Enggak, saya bisa jawab Iya, yang lainnya tahu enggak kenapa kita berjerawat Ada bakterinya Ada bakterinya Itu karena itu Bu Pengeluangan minyaknya parang-parang Terus sama tersumbatnya pori-pori Nah selain keluarnya minyak yang berlebih Keringat, eh keringat apa Jerawat itu tadi terjadi karena itu benar tersumbat Kita kan punya pori-pori ya Di epidermis teman-teman ada pori-porinya Nah pori-pori kita itu tersumbat oleh kotoran-kotoran Sehingga menyebabkan yang harusnya bisa keluar minyak, minyak enggak keluar Jadinya kan itu, ya itu jadi apa Seperti mau keluar tapi enggak bisa gitu Intinya seperti itu Nah dari ini tadi Kita kan bisa tahu ya Apa fungsi dan apa Kegunaan dari keringat dan ginjal Sebagai manusia Kita disini kan dituntut untuk menjaga Dan untuk merawatnya Sebesar mungkin kita menjaga dari ginjal kita Dan kulit kita Nah untuk pertanyaan yang berdepan Kita akan membahas tentang itu ya teman-teman Pulmo dan empedu Apa sih pulmo, apa sih empedu Saya berikan sedikit gambaran Pulmo merupakan paru-paru Paru-paru itu organ apa? Organ ekskresi Perpernafasan Perpernafasan Nah benar Organ pernafasan itu kan kita menghirup oksigen Kemudian kita kan mengeluarkan CO2 dan H2O Sebagai hasil ekskresinya ya teman-teman Nah ininya seperti itu nanti Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut Kemudian empedu Empedu disini ini Apa Berfungsi untuk menghasilkan Banyak Metabolisme sekresi Seperti Kelenjar-kelenjar Semacam itu Yang tidak berguna bagi tubuh Nah untuk lebih lanjutnya Teman-teman bisa mempelajari Dari buku teman-teman Saya beritugas teman-teman Teman-teman mempelajari ini Nanti minggu depan kita presentasi lagi Kita ditawar teman-teman Menjubisikan lagi dan Mempresentasikan lagi Nah karena waktunya Sudah tidak cukup ya teman-teman Ah iya Ada yang ingin bertanya Berarti kalau misalnya itu Menjaga kulit itu kan Bisa pakai wudhu ya bu Wudhu? Bisa Kan air kan ya Kita kan wudhu kan pakai air Nah kita Apa Kan mandi Mandi dan wudhu kan bersama Kan mereka bidinya itu diniat Kita kan tahu sama teman-teman ya Nah air itu bisa membasuh kotoran Semacam itu Maka dari itu kita diperintahkan Untuk mandi dan untuk wudhu Semacam itu Bisa Mungkin ada yang bertanya lagi Cukup 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 Karena waktu nya sudah mau habis Mungkin teman-teman bisa berberes-beres dulu Suruh kita persiapan pulang Untuk Maksud 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 Mari kita berdoa Menurut pepercayaan kita masing-masing Berdoa Yang mulai Berdoa selesai Terima kasih Atas perhatian dari teman-teman semua Semoga ilmu yang teman-teman pelajari Dan ilmu yang saya sampaikan Bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!